Pemain muda Persija Jakarta, Sutan Ziko, mengungkapkan alasannya memilih gaya rambut gimbal pada saat ini. Sutan Ziko merupakan talenta sepak bola muda yang berhasil didatangkan oleh Persija Jakarta pada tanggal 5 November 2018. Saat itu Sutan Ziko tergabung dalam skuad Timnas U16 Indonesia yang diarsiteki oleh Fahri Hussaini. Pada era Timnas U16 Indonesia, Asuhan Fahri Hussaini, Sutan Ziko dan kawan-kawan berhasil meraih gelar juara. Meskipun begitu, Sutan Ziko masih harus tetap dipandang sebagai salah satu talenta muda Indonesia. Walaupun sedang tidak membela Timnas Indonesia U19, bukan tidak mungkin Ziko akan dapat kembali dipanggil. Di tengah masa menunggu panggilan Timnas Indonesia U19, Sutan Ziko kini membuat penampilan yang cukup nyentrik dengan bergaya rambut gimbal saat ini. Pemain cebulan Garuda Select tersebut sejatinya bukan pertama kali berambut gimbal. Sutan Ziko sebelumnya sempat memilih gimbal sebagai gaya rambutnya pada bulan Desember 2019. Bagaimana bercinta bola? Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Jangan lupa berikan